Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan latihan baca kitab di kitab yang ketiga. Alhamdulillah dengan masuk tahap ketiga juga. Karena dulu tahap pertama saya baca, saya terjemah antum jawab. Tahap kedua, antum baca, saya terjemah antum jawab. Tahap ketiga, antum baca, antum terjemah tidak jawab, Pak Bapak. Baham kan? Tahap terakhir. Alhamdulillah. Di tahap terakhir ini sebenarnya lebih bagus itu lain. Karena tekanannya lebih tinggi daripada tidak antum video. Maksudnya jadi antum hayalkan, antum di depan orang banyak. jadi kalau seperti itu tekanannya lebih tinggi daripada orang yang sedikit atau teman sendiri. Semakin tinggi tekanannya makin kuat menancap itu ilmunya. Tahap ketiga itu sebenarnya yang ingin dilatih. Iya. Dipahami kan? Seperti kemarin antum bisa tahu eropnya Pak Ir setelah ini kan kena kuat tekanannya. Dah? Antum beda ragu sedikit anak akan salahkan. Bawa antum ke arah lain. Supaya kuat kan? Ya? Karena nanti antum kembali ke kampung ada yang lebih daripada itu tekanannya. Iya kan? Jadi antum akan terbiasa. Iya. Alhamdulillah. Baik kita lanjut. Bismillah. 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 Assalamualaikum. Kuala al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Walaysal muradu qawlaha billisani ma'al jahli bimaknaha Thumma kuala al-Syeikh Sali bin Fawzan hafizhullahu ta'ala Laysal maksudu qawla la ilaha illallahu billisani faqot min gairi fahmin limaknaha La buddha an tata'allama ma ma'na la ilaha illallahu Amma ida fultaha wa anta la ta'rifu maknaha fa'innaka la ta'takidu madallats alayhi fa'kaifat ta'takidu shay'an tajahaluhu falabuddha an ta'rifa maknaha hatta ta'takidahu ta'takidu biqolbika ma yalfadu bihi lisanuka falazimun falazimun an ta ta'allama ma'na falazimun an ta ta'allama makna la ilaha illallah amma mujarradu nutkil lisan minh gairi fahmin limaknaha fa'hadha la yufidu shay'an aidon la yafi al-iqtikoda bilqolbi iqtikodu aidon la yafi al-iqtikodu bilqolbi wanutkil lisan balabuddha manil amalu bimuktadoha ulang balabuddha manil amalu min balabuddha minal amali bimuktadoha wadhalika biikhlasil ibadatilillahi watarki ibadatiman siwahu subhanahu wa ta'ala falailaha inna allahu kalimatun nutkun kalimatun nutkin iya wa ilmin wa amalin laisat kalimatul laudzin fakot masya Allah laisat kalimata laisat kalimatul laudzin fakot terjemahan dulu mantap alhamdulillah masya Allah jahil muhammad bin abdullah rahim allahu ta'ala berkata dan bukan yang diinginkan ucapan la ilaha illallah dengan lisan bersama jahil terhadap maknanya bukan itu yang diinginkan la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapkan dengan lisan tapi tidak tahu maknanya bukan itu yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah berkata bukan yang dimaksud ucapan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa memahami maknanya seharusnya untuk kamu mempelajari apa makna la ilaha illallah adapun jika kamu mengucapkannya yaitu kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kamu tidak mengetahui maknanya maka sungguh engkau tidak meyakini apa yang menunjukkan padanya apa yang terkandung apa yang terkandung padanya otomatis jadi kalau kita tidak tahu arti maka tidak tahu kandungannya ketika kita bilang la ilaha illallah tidak tahu artinya maka otomatis kita tidak tahu makna kandungannya makanya banyak orang la ilaha illallah tapi dia mengubur karena dia ucapkan tapi tidak tahu maknanya maka bagaimana engkau meyakini sesuatu sementara engkau tidak mengetahuinya maka seharusnya untuk kamu mengetahui makna la ilaha illallah sehingga kamu meyakininya meyakini dengan hatimu terhadap apa lisanmu melafatkan dengannya apa yang lisanmu melafatkan dengannya maka wajib untuk kamu pelajari makna la ilaha illallah adapun hanya sekedar ucapan lisan tanpa memahami maknanya maka ini tidak memberikan faidah sedikitpun juga tidak cukup meyakini dengan hati dan ucapan lisan bahkan seharusnya dari amalan itu dengan keharusannya bahkan harus bahkan harus beramal beramal dengan keharusannya nah itu dia jadi tidak cukup berucap atau meyakini harus juga mengamalkan apa keharusannya jadi harus ada keyakinan dalam hati ucapan dengan lisan perbuatan dengan anggota badan kapan kurang ini tidak nah beda kalau orang-orang asyairah orang-orang murjia kalau orang murjia cukup yakini dengan hati tidak harus yakini dengan hati ucapkan dengan lisan amalkan dengan anggota badan paham kan amalkan dengan anggota badan dan demikian itulah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah dan meninggalkan ibadah dari ibadah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala maka la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan dan kalimat yang diilmui dan kalimat yang diamalkan nah tiga jadi tiga ya itulah ilah ilah itu kalimat ucapan amalan dan ucapan ilmu dan amal bukan kalimat lapat bukan kalimat yang dilapatkan saja lanjut ini yang harus untuk fahami baik-baik ya ucapan karena yang paling mirip dan mengaku ahli sunnah adalah murjiah dan ini banyak tersebar walaupun dia tidak bilang dirinya murjiah tapi pemikiran yang dia lakukan adalah murjiah lanjut yakfi attalafudhu bila ilaha illallah atau yakfi attalafudhu biha ma'tikodi maknaha wal amal laysa bilazimin man kolaha walau lam yakmal shay'an min lawazim huwa min ahli jannati walau lam yusul walam yuzakki walam yahaj walam yasum walau fi'lul fawahishi walau fa'ala walau fa'alal fawahish shuh shah walau fa'alal fawahisha maklum bih walau fa'alal fawahisha wal kabairo wasdina wassir kota tarik was tarik wassari kota wassar wassar bal khomri surbi wassarbil khomri eh wassarba tadi kan fawahisha walau fa'alal fawahisha wal wal kabairo wasdina wassari kota wassar bal wassar bal khomri wafi' wafa'ala ma yuridu minal ma'asi watar kutto ati kulliha bisa tadi wafa'ala ma yuridu kan kembali ke fa'ala al-fawahisha atau kesan wafa'ala ma yuridu minal ma'asi watarkut to'ati sama watarokat watarokat to'ati kulliha kullaha to'ati kan makulumbi maksuk makulumbi berarti kullaha tauqib maksuk hmm watarokat to'ati kullaha li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum hadha madhabul murjiyati hmm al-ladhina yukhrijuna al-amala min hakiqot il-imani wa yaktabiruna al-amala in jaa'afa biha wa nu'imat wa ni'mat wa ni'mat wa in lam yajik fa'innaha takfihi la ilaha illallah indahum wa yastadiluna biahaditha tufidu anna man kuala la ilaha illallah da'halal jannata walakinna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam maktasara ala hadhi al-ahadithi fa'r-rasul sallallahu alaihi wa sallam lahu ahadithu ukhra tuqayyidu hadhi al-ahaditha walabuddha an tajma'abayna kalamin rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'duhu ila ba'din la antakfudha minhu torfan wa tutroka torfan lianna kalaman rasul sallallahu alaihi wa sallam yufassiru ba'duhu ba'dun wa yubayyinu ba'duhu ba'dun ammal ladhi yakhudhu torfan wa yutroku torfan yutroku wa yutroku torfan fa'innahu min ahli zaygi alladhin yattabi'una ma tasyabaha minhubuti alfidna diwabuti wa ta'wilihi al-rasul sallallahu kurang cepat ya gesernya orang yang online tidak bisa ikuti kan saya ikuti tidak cepat jadi ada mengeluh di komen itu mengeluh orang tidak paski dengan yang dibaca sama layar karena lambat geser terus al-rasul sallallahu alaihi wasallam kola man kola la ilaha illallah wa kufrun bima wakafar wakafar bima ubida mindun illahi baik terjemah dulu alhamdulillah alhamdulillah adapun murjia maka mereka mengatakan cukup melapatkan dengan la ilaha illallah atau cukup melapatkan dengan la ilaha illallah bersama meyakini maknanya tunggu tunggu kembali ke atas atau cukup melapatkan dengan la ilaha illallah bersama meyakini belum pas belum pas ya itu kalau baca kitab saya mulai itu tempatnya coba cari sampai murjia itu amal murjia tadi baca terjemah adapun murjia maka mereka mengatakan cukup melapatkan la ilaha illallah atau cukup melapatkan melapatkannya bersama meyakini maknanya jadi itu dia titiknya sampai situ jadi paling kalau dia masukkan hanya ucapan itu murjia itu murjia iya paling hanya memasukkan paling tingginya apa ucapan amalan memang mereka tidak masukkan jadi mereka bilang kalau murjia orang-orang murjia ini yang buruk ini murjia dia keluar dari al-sunnah dia mereka katakan cukup melapatkan dengannya bersama meyakini maknanya atau cukup melapatkannya saja walaupun tidak meyakini terus katanya dan beramal dan amalan itu tidak wajib siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia tidak beramal sedikitpun dari perkara yang diharuskan dari keharusan dari keharusannya maka dia termasuk ahlul jannah jadi kalau orang meyakini mungkin sudah penduduk surga walaupun dia tidak beramal ini keharusannya nanti berarti sama iman yang aku bakar yang paling sempurna imannya dengan keiman yang siapa orang yang paling pajis karena kenapa cukup dia yakini ya kan sementara kan surga bertingkat-tingkat ya kan dia sebagai meneraka meneraka juga bertingkat-tingkat terus walaupun dia tidak sholat tidak zakat jadi orang yang tidak sholat menurut mereka tidak takdir ya kan makanya kalau menurut mereka walaupun orang itu pelaku bid'ah yang penting gimana keimananmu ya kan tetap ahlu sunnah kenapa bilang ahlu sunnah tetap sama keimanannya dengan sahabat kan yang penting keyakinannya bukan amalannya bukan amalan walaupun dia dan tidak zakat dan tidak berhaji dan tidak berpuasa dan walaupun dia melakukan perbuatan keji dan dosa-dosa besar baik enak sekali akhirnya orang akan bermudahan melakukan apa dosa itu bilang murji'ah lebih tinggi roja lebih tinggi harapannya iya kan jendara takutnya karena terserah mau melakukan apa yang penting apa iman yakin dalam hak yakin dalam hak terus dan zina dan mencuri dan minum khamar dan perbuatan apa yang diinginkan serta melakukan serta melakukan perbuatan yang diinginkan dari maksiat-maksiat dan meninggalkan ketaatan seluruhnya karena bosanya dia mencukupkan la ilaha illallah di sisi mereka ini adalah matab murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari hakikat iman dan mereka beranggapan amalan itu jika datang maka dengannya ada jika ada tidak harus diterjemahkan datang nah jadi dia bilang yatabirun amal mereka menganggap amalan itu injaa kalau ada ya kan datang kan maksudnya ada jika dilakukan mereka menganggap amalan itu jika ada maka dengannya ada kenikmatan maka dengannya fabiha wa ni'ma maka dengannya dan itu ni'ma maksudnya amalan tambahan kalau ada ni'ma kalau tidak ada ya dimaafkan dan jika tidak ada maka sungguh dia mencukupkan la ilaha illallah cukup bukan mencukupkan cukup maka sungguh la ilaha illallah maka sungguh cukup la ilaha illallah tidak la ilaha illallah fa'il takfi' maka sungguh la ilaha illallah cukup di sisi mereka begitu itu fa'ilnya sama dengan yang di atas tadi takfi'i la ilaha illallah indah sungguhnya la ilaha illallah cukup di sisi menurut mereka dan mereka berdalil dengan hadit-hadit yang berfa'idah yang memiliki fa'idah yang memberikan fa'idah yang memberikan fa'idah bahwa saya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga akan tetapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi atas hadit-hadit ini tidak terbatas tidak terbatas terhadap hadit ini nah ini masalahnya jadi mereka cuma menyambil satu hadit dan membangun keyakinannya di atas itu dan meninggalkan banyak hadit yang yang lain cocok kalau kita berdari dengan hadit ini berarti siapa yang berucap saja cukup paham kan tapi kan banyak hadit yang lain yang menunjukkan bahwa harus juga ada apa amalan kan ini kalimat ada keharusannya betul kalau hanya hadit ini kita pakai bangun manhaj betul apa yang dibilang oleh siapa murjia tapi kan rasulullah tidak berdari saja dengan satu hadit banyak hadit yang lain yang menunjukkan amalan juga apa ini dia dan itu ciri ahli bid'ah beramal dengan sebagian hadit meninggalkan sebagian yang lain maka rasulullah s.a.w. memiliki hadit-hadit yang lain yang membatasi hadit ini dan seharusnya untuk kamu mengumpulkan antara ucapan rasulullah s.a.w. sebagiannya terhadap sebagian yang lain nah seharusnya ini harus kamu kumpulkan kompromikan jadi jangan amalkan satu hadit baru tinggalkan hadit yang lain harus dikompromikan banyak hadit oh ini menunjukkan hanya ucapan ini menunjukkan harus ada amal amal kita kompromikan ini semua hadit paham kan seperti solat kita solatkan ada ucapan ada perbuatan dan ada apa? hal yang harus diyakini juga ada amalan hati khusyuk ucapan ada perbuatan anggota badan kita kumpulkan dari banyak hadit bukan satu hadit itu solat paham kan? bukan satu hadit itu solat sama juga dengan masalah ini kita harus kumpulkan kompromikan banyak hadit terus tidak untuk kamu ambil darinya sebagian dan kamu tinggalkan sebagian karena ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain sebagiannya menafsirkan karena ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya ditafsirkan menafsirkan sebagiannya yufastiru ba'duhu fa'il ba'don makbulumbih berarti yufastiru itu dulu terjemahkan sebagiannya yufastiru menafsirkan ba'don sebagian yang lain karena karena ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menafsirkan dengan terhadap sebagian yang lain dan sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain adapun orang-orang yang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian maka sumbuh dia termasuk dari kalangan ahlu zey orang sesat yaitu ciri orang sesat yang mereka mengikuti apa yang mutasyabi darinya yang samar untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari ta'wilnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah dan ini hadith yang sahih maka kenapa kalian lalai darinya dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah s.w.t telah mengharamkan atas neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajib Allah dengan hal tersebut nanti kan man kola siapa yang berucap nah siapa yang berucap la ilaha illallah kan kola berarti ada uca ucapan amalan dengan lisan ya betagi bidalika wajib Allah ini ikhlas ya kan berarti ada dibenarkan dengan hati terus ada ucapan dengan lisan demikian pula tadi yang pertama hadis yang pertama siapa yang berkata la ilaha illallah dan kafir terhadap seluruh yang ideal ibadah jadi bukan hanya meyakini la ilaha illallah tanpa ada tindakan mengingkari dan mengkafiri semua yang ibadah selain Allah harus ada itu baru dianggap ada keharusannya ada keharusannya terus semua kola syekh setolah bila fawzan hafiz allahu ta'ala amal ladhi yakulu la ilaha illallah wala yakfuru wala yakfuru bima yukfadu min dunillahi wa yad'u al-awliya wa s-salihina fa inna fa inna hada la tanfa'uhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa s-salam yufassiru ba'duhu ba'don wa yuqayyidu ba'duhu ba'don fa la ta'khudhu ba'duhu ba'doh fa la ta'khudhu ba'dohu kena ma'kulumbi ta'khudhkan kamu fa la ta'khudhu ba'dohu wa tatruku ba'dohu tatru wa tatruku ba'dohu wa allahu subhanahu wa ta'ala yakulu huwa alladhi anzala alaikal kitabah minhu ayat muhkamah hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladhina fi kulubihim zeigun fa yattabi'una ma tasyabaha minhum ya'khudhuna aladhi yasluhulahum wa yattrukun aladhi la yasluhulahum wa yakuluna istadlalna bil qur'ani nakulu mastadlaltum bil qur'ani al qur'an in kola kada fa koda kola kada fa limada ta'khudhuna ba'dohu wa tatru wa rasihuna pil ilmi yakuluna amanna bihi kullun min indi rabbina al-mukkamu wal-mutasyabihu fa yurudhuna fa yurudhuna fa yurudhuna al-mutasyabaha ilal muhkami wa yufastirunahu bihi wa yukoyidunahu bihi wa yufastirunahu amma anahum wa yukudhuna wa yukudhuna al-mutasyabihah wa yukudhuna al-mukkamah fa hadihi tarikotu ahli al-zayyi fa al-ladhina ya'udhuna bihadiith anna man kula la ilaha illallahu dakhul al-jannata wa yukdhasiruna ala hadha wa la wa la yurudhuna al-ahaditha al-wadihata al-lati fiha al-quyud wa fiha at-tafsil fa haulai ahlu zayyi terjemah dulu masya Allah adapun orang-orang as-shayy salil al-quzan hafizullah ta'ala berkata adapun orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak kafir terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah dan mereka berdoa kepada wali-wali dan mereka berdoa kepada orang-orang salih maka sungguh kalimat la ilaha illallah ini tidak memberikan manfaat baginya ini dia jadi walaupun dia hanya meyakini la ilaha illallah tapi tidak kafir terhadap tohgut ya percuma tidak ada faedahnya la ilaha illallah karena ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain dan sebagiannya membatasi sebagian yang lain maka tidak kamu ambil sebagiannya dan kamu tinggalkan sebagiannya dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamah ayat-ayat yang jelas ayat-ayat yang jelas yang merupakan umul kitab itulah induknya maksudnya kenapa menerimakan induk kalau ada yang samar kembali ke situ jangan tetap di atas yang samar tanggal kan sebagian orang kan kalau berpendapat baru cari dalil jadi dia akan dalil dengan apa yang samar enggak dia kembalikan ke yang jelas pada di quran itu ada ayat-ayat yang jelas dia adalah umul kitab itulah induknya dinamakan um namanya ibu itu kan tempat kembalinya anak dipahami nih dinamakan ibu jelas kan dan yang lainnya terdapat mutasyabihat yang samar maka ada pun orang-orang yang di hati maka ada pun orang yang di hati mereka condong kepada kesesatan ada kesesatan adik itu maknanya memang kesesatan bukan kesondongan maka ada pun orang yang di hati mereka ada kesesatan maka mereka mengikuti apa yang samar darinya ini ciri langsung dari Allah ciri orang sesat itu suka mengikuti yang samar tidak ada satu ahli bid'ah pun selalu berdari kecuali pasti berdari dengan Quran atau apa hadith paham kan tapi Quran atau hadith yang dia bawa itu pasti Quran dan hadith yang sama yang mutasyabihat karena kalau dia berdari dengan yang mukam tidak bisa tidak ada arah ke situ tidak ada arah ke situ paham kan ini ciri mereka ciri ini langsung Allah yang berkata kita pakai sebagai tanda itu adalah orang sesat mereka mengambil yang cocok bagi mereka dan mereka tinggalkan yang tidak cocok bagi mereka jadi berdalil dengan ayat atau hadith sesuai dengan hawa nafsu na'udhu billah dan mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran nah ini masalah ya kami berdalil dengan Al-Quran orang awam akan tertipu orang awam akan bilang oh dia dalilnya juga Quran dia dalilnya juga apa Quran tapi gampang sekali dibantah yang penting dia sebutkan dalilnya apa kami katakan kalian tidak berdalil dengan Al-Quran Al-Quran jika berkata seperti ini maka dia berkata seperti ini maka kenapa kalian mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata kami beriman kepada kepadanya semua dari sisi roh kami Al-Muqam yang jelas dan yang samar maka mereka maksudnya ini masih lanjut tanya yang tadi maksudnya orang-orang yang roh di dalam ilmu berkata aman Nabi kulumin indi robinah kami beriman terhadapnya semua dari sisi roh kami yaitu yang muqam dan yang mutasyabi yaitu yang muqam dan yang mutasyabi yang muqam dari Allah yang mutasyabi juga dari Allah terus selanjutnya ada pun maka mereka menolak oh iya mengembalikan maka mereka mengembalikan yang mutasyabi kepada yang muqam yaitu ciri mereka jadi kalau ada yang sama dia kembalikan kepada yang muqam supaya jelas itu apa maksudnya mereka menafsirkannya dengan yang muqam dan mereka membatasinya dengan yang yang muqam dan mereka memisahkannya merincinya dan mereka merincinya adapun bahwasannya mereka mengambil yang mutasyabi dan mereka meninggalkan yang muqam maka ini adalah jalan ahlu zayy maka orang-orang yang mengambil hadith bahwasannya siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah maka dia akan masuk surga dan mereka membatasi terbatas dan mereka terbatas atas ini kan maknanya mutawa kan wajan ikhtasor ikhtasor maknanya apa mutawa maknanya ter mereka terbatas dan mereka terbatas atas ini dan mereka menolak dan mereka menolak tidak beda yuridun sama yarudun kalau yarudun menolak kalau yuridun dari kata warod dan mereka tidak membawakan mereka tidak membawakan hadith-hadith yang jelas yang padanya terdapat pembatasan dan padanya terdapat perincian maka mereka itulah ahlu zi' terus selesaikan summa kuala syekh talib in fuzan hafiz allahu ta'ala fayajibu ala talib al-ilmi an ya'rifa hadith al-qaidat al-azimata li'annaha hiya juma' ud-dini jima' li'annaha hiya jima' ud-dini wa hiya asasul millati leysal maksudu anna kata hudhu ayatan leysal maksudu anna kata hudhu ayatan au hadithan wa tutruk tat wa tatruku guayrohu balil maksudu anna kata hudhu l-qur'ana kullahu wa ta'khudhu sunnata kulla kullaha wa kathalika kalamu al-alimu al-alimu wa ta'khudhu wa ta'khudhu sunnata kullaha wa kathalika kalamu ahli al-ilmi al-alimu mungu' ya ta'khudhu wa ta'khudhu wa'khudhu wa'khudhu hatta taruddahu ila kalamihi al-kami'li wa tat-tabi'u kalamahu fi mu'allifatihi mu'allaf fi mu'allafatihi kalau mu'alli penulisnya kalau mu'allak yang ditulis karangannya li'annahu yukoyyidu ba'duhu ba'don li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulihim fataruddu al-mutlako ilal muqoyyidi ilal muqoyyidi min kalamihim fataruddu fataruddu al-ilmi yajibu alayhi an yakhuda hadihil qaidata ma'ahu daiman wa yahdharu min tarikoti ahli al-ladhina yakhuduna al-ladhi yasluhulahum wa yatrukuna al-ladhi wa yatrukuna al-ladhi la yasluhulahum minal kitabi wa minas sunnati wa min kalami ahli ilmi wa yabtaruhu nannukula wa yatrukuna wa yatrukuna bakiyal kalami aw yatrukuna al-kalama al-thaniya al-ladhi yudihuhu yuwad yuwaddihuhu wa yahuduna al-kalama al-mushtabiha wa yatrukuna al-kalama al-bayinah kathiru kathiru minal ladhina yadda'una al-ilma wafaluhu an-hada shayyi imma an-kos di tadlili wa imma an-jahlin fayajibu ma'rifatu hadihil umuroh fayajibu ma'rifatu hadihil umuri wa antakuna usulan wa kowa ida inda talibil ilmi masya Allah ini nasihat dari belu bahwasannya antum kalau mau belajar mau tahu sesuatu maka harus ambil semua nih tidak boleh ambil sebagian sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan sebagian yang lain terjemahkan paragraf terakhir maka wajib atas penuntut ilmu untuk mengetahui keidah yang agung ini karena bahwasannya dia merupakan merupakan fondasi agama jima uddin jima uddin apa apa jima apa apa siapa yang bilang itu inti inti tidak kasih jelas sedikit dia adalah inti karena bahwasannya dia merupakan inti agama dan dia merupakan asas agama fondasi agama bukan yang dimaksudkan bahwasannya kamu mengambil ayat atau hadith dan kamu meninggalkan yang lainnya bahkan yang dimaksud bahwasannya kamu mengambil Al-Quran itu seluruhnya dan kamu mengambil sunnah seluruhnya dan seperti itulah Allah ucapkan dan itu kita tidak boleh amalkan satu ayat tinggalkan ayat-ayat yang lain demikian pula sunnah hadith itu seluruhnya iya kan semua dalam masalah demikian pula dan demikian itu dan seperti itulah ucapan ahlul ilmu orang yang berilmu apabila dia berkata dengan sebuah ucapan maka dia tidak dia tidak mengambil semata-mata ucapan itu saja ketika dia berucap misalnya kan sekarang orang dia mau mendukung pendapatnya karena hanya menyambil ucapan satu saja dari Imam Shafi'i dari Imam Ahmad dia satu saja padahal Imam Shafi'i punya banyak ucapan ini kan yang masalah sampai dia mengembalikannya kepada ucapan yang sempurna dan kamu ikutkan ucapannya yang ada di dalam karangannya karena beda itu tulisan sama fatwa kadangkan fatwa kita ditanya tentang sesuatu kadang kita lalai dari iya kan karena tempatnya yang cocok atau kadang kita inginnya meringkas iya kan kita tidak cocok mungkin bilang bahwa kita memang oh ini orang perlu dia tahu banyak kita hanya bilang begini saja dulu iya kan apabila dalam tulisan tulisannya kan orang menulis dan menjelaskan apa yang dia yakini jadi kita harus kembalikan kita harus kembalikan terus karena bahwasannya dia sebagiannya itu membatasi sebagian yang lain karena bahwasannya mereka di atas sunnah kitabullah jalan sunnah situ jalan ya karena bahwasannya mereka berada di atas jalan kitabullah al-quran dan sunnah rasulullah maka kamu kembalikan secara mutlak kepada kamu kembalikan yang mutlak maka kamu kembalikan yang mutlak halnya itu kan al-mauzul ya kan al-isi musul kamu kembalikan yang mutlak maka kamu kembalikan yang mutlak kepada yang dibatasi yang kepada yang mukoyat betul maka kamu kembalikan yang mutlak kepada yang dibatasi dari ucapan mereka maka penuntut ilmu wajib baginya untuk mengambil koidah ini bersamanya selama-lamanya dan berhati dan berhati dan berhati dari jalan dari jalan ahlu zaih ahlu zaih orang-orang yang menyimpang sebenarnya ini intinya dia dibahas dalam usul fikir dia dalam usul fikir kita dikasih wajib kita beramal dengan yang umum sampai ada yang mengkhususkan kalau ada yang mengkhususkan tidak wajib kita beramal dengan yang umum harus yang khusus wajib kita beramal dengan yang yang global kalau tidak ada yang mengkoitnya mengikat yang global itu wajib kita beramal dengan yang dohil nampak dari ucapan sampai ada ta'wilnya dan itu di ilmu usul fikir harus itu sudah menjadi koedah itu sudah menjadi koedah dan berhati-hati dari jalan ahlu zaih yang mereka mengambil yang cocok bagi mereka dan mereka meninggalkan yang tidak cocok bagi mereka dari alkitab dan dari sundat dan dari ucapan ahlul ilmu dan mereka menggunakan akal penukilan dan mereka menggunakan penukilan dan mereka meninggalkan sisa dari ucapan jadi mereka mengambil sebagian penukilan dan meninggalkan yang lain itu ciri mereka paham kan contoh orang-orang menukil misalnya bahwa imam suyuti katanya bid'a mulit adalah bid'a yang paling baik belum sebenarnya sebelumnya menjelaskan semua bid'a itu sesat tapi yang paling bagus yang mereka lakukan tapi itu juga bid'a cuman belum mengatakan yang paling bagus ya maulit apakah dia mengatakan bid'a hasanah tidak ada itu kan akan menyelisih hadis cuman diantara bid'a itu yang paling mendik ini ini paham gak ini bukan seperti perkara dosa semua ini dosa tapi yang paling sedikit dosanya ini apakah itu dosa itu ada dosa hasanah ganda tapi mereka langsung ambil bid'a yang baik kata imam suyuti bid'a maulid kan kita ambil sebagian yang cocok sebagiannya kita buang kan aneh iya itu salah jadi sama ini quran dan sunnah kemudian kalam ulama kita begitu juga perlakukan kita juga perlakukan seperti itu terus atau mereka meninggalkan ucapan yang kedua yang dijelaskannya yang jelas yang jelas dan mereka mengambil ucapan yang samar dan meninggalkan ucapan yang jelas kebanyakan dari orang-orang yang menyangka mengaku berilmu mereka lalai dari perkara ini lalai jadi kadang hanya berdalai dengan dalai umum lalai dari dari khusus padahal harusnya kan begitu banyak orang-orang yang bilang dirinya berilmu tapi lalai dari koedah yang seperti ini lalai dari koedah yang seperti ini apalagi yang tidak berilmu tentunya lebih lalai lagi ya kan kadang dari kesesatan tidak ima'an khus ditadlil kadang tujuannya untuk menyesatkan sengaja untuk membuat orang sesat kadang tujuannya untuk menyesatkan atau kadang untuk jahil kadang karena kebodohan jadi maksudnya ada dua orang yang berpendapat dengan pendapat yang sebagai ucapan pertama tujuannya memang mau menyesatkan maksudnya ya terlanjut ini pendapat dia cari memang pendapat yang sesuai dengan dia padahal dia tahu itu salah mau menyesatkan orang kadang juga karena kebodohannya dia tidak paham dia tidak tahu akhirnya ikut pendapat yang salah maka wajib mengetahui perkara-perkara ini dan menjadikan sebagai usul dan kaida-kaida di sisi penuntut ilmu nah ini dia Alhamdulillah Alhamdulillah selesai Masya Allah mantap siapa besok siapa hari sendiri Ibrahim 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 datang ke Ibrahim hari Senin kalau tidak datang siapa penggantinya sampai Ibrahim datang hari Senin siapa tahu ada cobaan dan ujian di jalan karena dia tinggal di Tanggir jauh kemarin setelah siapa oh berjalan bilang yang tunggu Alhamdulillah maksudnya persiapan saja kalau dia datang berdoa kalau dia datang iya harus kan nanti tiba-tiba ditunjuk iya Alhamdulillah itu murjia yang ringan murjia pokoha itu ahli-ahli fikir tapi di sebagian perkara dia tahu seperti kebanyakan dari ahli fikir misalnya syafi'ia nah di sebagian tempat dia tahu Alhamdulillah banyak ya berarti cepat selesai ini ya sampai mana ini cipain tau baik cepat cepat ini nasya Allah sedikit Alhamdulillah selamat menikmati terima kasih